Intro Eh, Bayun, lagi ngapain? Lagi belajar fisika Fisika materi apa? Nama terutemukan ya? Oh, belajar bareng yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Halo teman-teman semua Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Maharani Kali ini kita akan belajar materi tumbukan Sebelum dimulai, mari kita berdoa Definisi tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum Gerak lurus beraturan atau kita kenal dengan KLB adalah gerak yang memiliki percepatan nol dan kecepatan tetap Percepatan sebuah benda nol jika tidak dipengaruhi gaya Keadaan ini akan sesuai dengan benda yang tidak dipengaruhi oleh impuls Impuls akan mengubah momentum benda Berarti, jika tidak dipengaruhi impuls momentumnya kekal atau kecepatannya tetap Keadaan ini dapat dituliskan dengan persamaan hukum kekekalan momentum yaitu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah Hukum momentum linear menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang berkerja pada suatu sistem maka jumlah momentum sistem tersebut adalah konstan Hal ini berarti jumlah momentum awal sebelumnya jumlah momentum akhir Contoh sederhana penerapan hukum momentum linear adalah peluru yang ditembakkan dari senapan Dalam hal ini, senapan dan orang yang memegang senapan dapat dianggap sebagai satu sistem Peluru dapat melesat dari senapan disebabkan gaya internal sistem bukan gaya dari luar sistem Perbedaan jenis tumbukan disebabkan oleh perbedaan sifat benda yang saling bertumbukan Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik Hal ini terjadi karena sebagian energi mungkin akan berubah menjadi energi bentuk lain seperti panas atau bunyi Ketika dua benda bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi dan panas maka ada energi yang hilang selama proses tumbukan tersebut Sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas atau bunyi Dengan kata lain, total energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan Dua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sepurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama setelah tumbukan Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sepurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik Benda-benda yang mengalami tumbukan lenting sepurna tidak menghasilkan bunyi, panas, atau bentuk energi lain ketika terjadi tumbukan Tidak ada energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan Suatu tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali apabila dua benda yang bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah tumbukan Hukum kekekalan momentum hanya berlaku pada waktu yang sangat singkat ketika kedua benda bertumbukan karena pada saat itu belum ada gaya luar yang bekerja Hukum kekekalan momentum tetap berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sebagian dengan anggapan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda yang bertumbukan Namun, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku pada tumbukan lenting sebagian karena ada perubahan energi kinetik saat tumbukan Hukum kekekalan momentum banyak diterapkan dalam berbagai teknologi misalnya pada roket Prinsip kerja roket mirip dengan prinsip naiknya balon tak tertutup yang berisi udara Sebuah roket memiliki tangki yang berisi bahan hidrogen cair dan oksigen cair Pembakaran bahan-bahan tersebut menghasilkan semburan gas panas pada ekoroket Pada saat gas keluar, terjadi perubahan momentum gas selama waktu tertentu sehingga menghasilkan gaya yang dikerjakan roket pada gas Gaya inilah yang menyebabkan roket bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi untuk menyeimbangkan momentum totalnya Sekarang kita berlatih dari beberapa soal yuk Soal yang pertama Sebuah perahu yang masanya 100 kg dinaiki oleh seorang yang bermesa 50 kg Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter persekon Kemudian orang tersebut meloncat ke belakang Berlawanan dengan arah perahu dengan kecepatan 2 meter persekon Kecepatan perahu pada saat orang tersebut meloncat adalah Pada soal diketahui bahwa M1 100 kg, M2 50 kg V1 bernilai sama dengan V2 yaitu 10 meter persekon V2 aksen adalah 2 meter persekon Di sini kita gunakan persamaan momentum sebelum sama dengan momentum sesudah Kita langsung masukkan angka-angkanya 100 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 100 V1 aksen Dikurang 50 dikali 2 Min 100 kita pindah ruaskan ke kiri Sehingga menjadi 1500 ditambah 100 sama dengan 100 V2 aksen Sehingga V2 aksen bernilai 1600 dibagi 100 yaitu 16 meter persekon Soal selanjutnya terjadi kecelakaan kereta api Dimana sebuah gerbong kereta dengan masa 10.000 kg bergerak dengan laju 24 meter persekon Gerbong tersebut menabrak gerbong lain yang serupa dan dalam keadaan diam Akibat tabrakan tersebut, gerbong tersambung menjadi satu Maka, berapakah kecepatan dari gerbong tersebut? Oke teman-teman, dari soal diketahui bahwa M1 10.000 kg V1 24 meter persekon Dan V2 0 meter persekon Di sini kita bisa menggunakan persamaan hukum kebekalan momentum Yaitu P sebelum sama dengan P sesudah Yang kita pecah menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen Langsung aja kita masukin nilai-nilainya 10.000 dikali 24 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 10.000 kali V aksen ditambah 10.000 kali V aksen Jadi V aksen sama dengan 240.000 dibagi 20.000 Yaitu 12 meter persekon Gimana? Mudah kan? Lanjut ke soal berikutnya Peluru bermese 10 gram ditembahkan dengan kecepatan 1000 meter persekon Mengenai dan menembus balok bermese 100 kg Yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan Kecepatan peluru setelah menembus balok adalah 100 meter persekon Hitunglah kecepatan balok tertembus peluru Pada soal diketahui bahwa masa peluru 10 gram atau 0,01 kilogram V peluru 1000 meter persekon Masa balok 100 kilogram V balok adalah 0 Dan V peluru aksen adalah 100 meter persekon Kita masih bisa menggunakan rumus yang sama seperti soal sebelumnya Langsung aja kita masukkan nilai-nilainya yaitu 0,01 kali 1000 ditambah 100 dikali 0 Sama dengan 0,01 kali 100 ditambah 100 dikali V balok aksen 10 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah 100 V bi aksen 100 V bi aksen sama dengan 10 dikurang 1 yaitu 9 Kemudian 100 kita pindah ruaskan Sehingga menjadi V bi aksen sama dengan 9 per 100 yaitu 0,09 meter persekon Soal selanjutnya Benda dengan masa konstan mempunyai momentum 2P dan energi kinetiknya 2EK Jika energi kinetik berubah menjadi 8EK Maka momentum benda menjadi Pada soal diketahui bahwa P1 adalah 2P EK1 adalah 2EK Dan EK2 adalah 8EK EK2 yang bernilai 8EK bisa kita tulis dengan memecahnya menjadi 4 dikali 2EK Sedangkan 2EK itu sendiri adalah nilai dari EK1 Jadi bisa kita tulis EK2 sama dengan 4EK1 Langsung saja kita tulis rumus EK yaitu setengah MV kuadrat Setengah M dari ruas kanan dan ruas kiri bisa kita coret Dan kuadrat dari V2 bisa kita pindahkan ke kanan dengan menjadi akar Sehingga V2 sementingkan akar 4V1 kuadrat Sehingga V2 adalah 2V1 P1 sementingkan 2P Sehingga MV1 sementingkan 2P Dan M menjadi 2P per V1 Nah karena nilai dari V2 dan M sudah kita ketahui Maka kita bisa mencari P2 dengan rumus MV2 Langsung saja kita masukin 2P per V1 dikali 2V1 V1 bisa kita coret sehingga sisa 2P dikali 2 Jadi hasil P2 adalah 4P Soal selanjutnya Bola bermasa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter persekon Dan menumbuk bola lain bermasa 0,6 kg Yang sedang bergerak mendekatinya dengan kecepatan 8 meter persekon Kedua bola bertumbukan tidak lenting sama sekali Kecepatan bola setelah tumbukan adalah Pada soal diketahui masa bola A 0,4 kg Masa bola B 0,6 kg V bola A adalah 6 meter persekon ke kanan Dan V bola B adalah 8 meter persekon ke kiri Kalau kita akan mencari V aksen Disini kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum Langsung saja kita masukkan angka-angkanya 0,4 dikali 6 Ditambah 0,6 dikali min 8 Sambah dengan 0,4 ditambah 0,6 dikali V aksen 2,4 min 4,8 hasilnya min 2,4 0,4 tambah 0,6 hasilnya 1 dikali V aksen hasilnya V aksen Sehingga V aksen adalah min 2,4 meter persekon Karena hasilnya negatif maka dapat kita simpulkan V aksen nilainya 2,4 meter persekon Searah dengan bola B atau ke kiri Soal yang terakhir teori ya teman-teman Perhatikan informasi berikut 1. Hukum kekekalan momentum 2. Hukum kekekalan energi kinetik 3. Hukum kekekalan energi mekanik 4. Hukum kekekalan energi potensial Hukum yang berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna Ditunjukkan oleh nomor Oke, jadi Dua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sempurna Jika momentum dan energi kinetik Kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama Dengan kata lain Pada tumbukan lenting sempurna Berlaku hukum kekekalan momentum Dan hukum kekekalan energi kinetik Jadi pilihan yang benar adalah nomor 1 dan 2 ya Bagaimana? Mudah kan? Ternyata fizika sangat mudah Dan ada di sekitar kita ya Jangan lupa belajar dan berlatih Serta banyak baca bukunya ya teman-teman Terima kasih telah menyemak video ini sampai akhir Semoga video pengajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, seru kan belajar maten tumbukan? Wah, iya seru banget Lain kali kita belajar bareng lagi ya Oke